Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, dengan adanya video ini Saya ingin mengklarifikasi soal kabar yang kemarin si Bang Siur Terkait video yang diunggang oleh kanal Youtube Zafirada TV Ya, disitu ceritanya ada sebuah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan Siapa yang tidak tahu Zafirada TV? Kemarin kontennya sempat rame Karena di alun-alun, tengah alun-alun Seolah memaksa seseorang untuk berpakaian Yang sama seperti Zafirada TV Seorang Youtuber Yang berpenampilan luar biasa Terhormat Nah, kemudian banyak orang yang mengkritiknya Karena tidak pantas Memaksakan seseorang untuk berpakaian yang sama Termasuk saya pribadi Karena tadinya memang tidak tahu asal-usulnya apakah ini settingan, apakah beneran Ternyata Orang yang didatanginya Untuk kemudian dia dakwahi Untuk kemudian dia kenakan Kerudung Itu sudah ada kesepakatan Ya, sudah ada kesepakatan Artinya Tidak ada masalah Untuk dimasukkan ke dalam konten Oke, kita simak satu klarifikasi Seorang yang kemudian menjadi sangat ramai kemarin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, dengan adanya video ini Saya ingin mengklarifikasi Soal kabar yang kemarin si Bang Siur Terkait video Yang diunggah oleh kanal Youtube Zafirada TV Ya, disitu ceritanya Ada sebuah Sebuah kejadian Dimana perempuan Dipaksa untuk menutup Auratnya Memakai hijab di tempat rumah Nah, mungkin yang gak tahu Kejadian seperti apa Mungkin merasa Risih Atas Paksaan Yang dilakukan oleh Mbak yang memakai cairan ini Kenapa saya ingin bicara Dengan warahmatullahi wabarakatuh ini Dikarenakan Video itu Adalah saya sendiri Si cewek yang Seakan-akan dipaksa Untuk menutup Auratnya di tempat rumah Nah, saya menguruskan disini ya Supaya tidak ada Pihak-pihak lain Yang memanfaatkan situasi ini Saya tidak ingin dibutuh siapapun Karena Sebenarnya Saya tahu kabar ini Juga bukan dari saya sendiri Saya dengar ceritanya Atau saya bukan Media saya tahu Berita sepertinya Tidak Saya Dikasih tahu oleh Teman saya Yang berada di luar kota Jadi mungkin kabar ini Memang udah luas banget Gitu kan Dan saya sendiri Yang ada di video itu Merasa Kurang nyaman juga Sebenarnya banyak banget Videonya Bahasa Tidak TV itu Yang mungkin Maaf ya Pakaiannya lebih terbuka Daripada saya Gitu Tapi kenapa Video saya ini Yang dibahas disitu Oke Jadi Saya mau cerita sedikit aja ya Mungkin kejadiannya Seperti apa Saya Waktu itu Sekitar 3 bulan lalu Atau bahkan lebih Saya juga lupa Saya sempat jalan-jalan Ke daerah Jogja Dan saya Nampirlah ke jalan Malioboro itu Sebenarnya banyak banget Teman-teman yang pada Bikin konten Dan mungkin Karena memang Pak yang saya Yang Agak menarik Dilihat Oleh orang Jadi Sesuai dengan konten Yang mungkin Mau mbak saya Pilih Dekiki ini Bikin Nah Disambelin lah Saya disitu Kebetulan karena Memang saya Gak ada kesibukan Dan juga Gak tau mau ngapain Yang mau kemana Gitu Pak Aku masih panjang Masih malam waktu itu Nah saya Ya kak Nggak sih masnya ini Mas yang Megang kamera ini Kamera mainnya ini Saya juga Gak tau ya Siapa Namanya Dia Tanya saya Setelah gue dulu Ya lah Pasti tanyalah ya Mungkin dia Gak mungkin Nanya Menawari saya dulu Maaf Boleh minta lakunya Sebentar Ini saya Mau bikin konten Tentang eksperimen Islam Apa gimana ya Ya seperti itulah Yang seperti teman-teman Lihat Kayak gitu Nah terus Banyak Bisa enggak Gitu Kalau misalkan Tidak Bisa pun juga Gak apa-apa Kayak gitu Nah karena memang Saya keadanya juga Gak lagi apa-apa Ini ya Gak ada kegiatan Apa-apa Cuma jalan-jalan Seperti biasa Ya udah Saya mengiakan Otomat Saya bilang gitu Dengan patah lain Saya setuju Untuk di upload Di Kanal youtube Repal Tuh kan Nah Yang saya Pengen ngomong Di sini Saya Sama teman-teman Mohon untuk Tidak melihat Sebelah mata Ya Untuk Mbaknya yang ada Yang apa Mbaknya yang di youtube ini Sebenarnya Dia tidak melakukan Paksaan apapun Terhadap saya Saya juga Tidak merasa Perpaksa Dan sebelum Bikin video itu Saya juga Pasti tawar dulu Kalau memang tidak bisa Tidak apa-apa Seperti itu Nah Jadi Buat teman-teman Tolong ya Maaf ya Kalau ada kata-kata Saya yang salah Mari kita Lebih Cermat lagi Dalam Menyaring Sesuatu Yang belum tentu Itu kejadiannya Jangan termakan oleh Sesuatu Yang belum jelas Asalnya Belum jelas Kejadiannya Oke Segitu aja Dari saya Terima kasih Oke Terlihat jelas Bahwa Tidak ada Sama sekali Kemudian Penyesalan Dari dirinya Dimasukkan Kedalam konten Si Javilda TV Tetapi Menurut saya Tetap Ketika dibuatkan konten umum Ya Di upload Di channel dia Itu bagi saya Mau tidak mau Tetap Akan menghasilkan Ya image Negatif Itu yang paling penting Ya meskipun Itu hanya sekedar Settingan Untuk dibuatkan konten Tapi tetap Image-nya akan Negatif Menurut saya Negatif image-nya Gak positif Apa kemudian Apa Motivasi yang diberikan Di dalam konten itu Saya kira gak ada Ya Apakah Supaya orang lain Mengikuti Konten yang sama Gitu Seperti itu Coba bayangkan Kalau itu Katakan motivasi Supaya orang mengikuti Hal yang sama Seperti yang dilakukan Oleh si Javilda TV ini ya Kemudian orang lain itu Tidak memakai settingan Seperti Javilda TV Artinya Tidak ada Kesepakatan di awal Langsung aja Dibuatkan konten Ini kan Sangat akan Berbahaya sekali Bagi Citra Islam Menurut saya Jadi Setiap konten itu Harus ada Nilai positifnya Harus ada Nilai yang bisa Kemudian Diambil oleh Masyarakat Dan konten-konten Seperti Javilda TV ini Justru akan Mencoreng Nama baik Islam Seolah-olah Cara dakwah Islam itu Seperti yang disampaikan Oleh Javilda TV itu Bagi saya Sangat tidak mencerminkan Sekali Cara dakwah Islam Yang baik ya Itu kan Mengasihkan Contoh Metode Cara dakwah kan gitu ya Dan menurut saya Cara dakwah Seperti apa yang dilakukan Oleh Javilda TV Kalau itu untuk Motivasi dakwah Kepada yang lain Itu bagi saya Kurang baik juga Caranya Kalau seperti itu Kan gitu ya Satu kali lagi Bayangkan Kalau orang lain Mengikuti Javilda TV Kemudian Tidak dilakukan Settingan Tiba-tiba langsung Alun-alun Mendatangi orang Yang menurutnya Harus didakwahi Ini kan akan Menghasilkan Inej yang sangat negatif Itu poinnya itu Menurut saya Menurut saya itu poinnya Jadi Terserah Kemudian itu Kemarin itu Settingan Atau bukan Yang jelas Impact kepada Masyarakat Konten itu Kurang positif Itu aja sih Positifnya Cuma beberapa detik Ketika Si orang yang Dibuatkan konten itu Si orang yang Didatang oleh Javilda TV itu Memakai kerudung Beberapa detik Beberapa menit Setelah dilepaskan Udah Seperti itu aja Positifnya Hanya beberapa menit aja Bagi orang Yang kemudian Tidak pakai kerudung Itu Positifnya Hanya beberapa menit Tetapi Impact kepada Masyarakat yang nonton Yang tidak tahu Asal usulnya Yang tidak tahu Kemudian Kronologisnya Ini boleh jadi Ini akan ditiru Dan ini tidak akan Baik Menurut saya Itu yang Saya sampaikan Mohon maaf Kalau suaranya Kurang jelas Karena saya sedang Berada di Atas Kapal Habis mancing ya Jadi itu yang Saya sampaikan Karena Ramai juga Karena kemarin juga Saya mengkritik Javilda TV Kemarin saya Membuat konten Dan mengkritik Javilda TV Sekarang Dia minta maaf Klarifikasi Dan alhasil Itu adalah Video settingan Yang sudah ada Kesepakatan Antara Javilda TV Dan pemeran Perempuannya Sudah ada Kesepakatan Sudah settingan Lah ini Mudah-mudahan Dan manfaatnya Wallahumma'afiq Laku amitari Wallahumma'ala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh